Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 15 Diserang Xiao Chu dan Lutan berada di dalam kerumunan orang Lutan tidak melihat ke kiri atau kanan, sebaliknya Matli Aucu dan Lutan berada di dalam kerumunan orang Xiao Chu sangat sibuk melihat ke sana kemari, mulutnya juga tidak bisa diam, Xiao Chu tidak henti-hentinya makan dan berbicara Dari kecil dia mengikuti lemtau berkelana di dunia persilatan Mereka menjual sulap di mana-mana dan kebanyakan berada di tempat yang ramai, maka Xiao Chu sangat menyukai tempat ramai Dia tidak melupakan Lutan, baru berjalan sebentar, dia segera menepuk kundak Lutan Melihatmu seperti ini, aku sulit mempercayai kau tumbuh besar di ibu kota apa maksudmu tanya Lutan Tempat ini begitu ramai, mengapa kau sama sekali tidak tertarik mungkin karena tumbuh besar di tempat ramai Kata Lutan lagi, apakah ada tempat yang lebih ramai daripada Sin Sahai Begitu mendengar kata Sin Sahai, Xiao Chu segera teringat Lam Kiong Beng Chu Jawabnya, sepertinya tidak ada itu sangat sederhana Mengapa kau tanyakan penyebabnya kata Lutan Tapi kau tidak pernah melihat pada perempuan yang lewat di jalan Kau juga tidak mau berbicara dengan ku bila memang perlu, aku pasti akan berbicara Sedangkan masalah perempuan yang lewat di jalan, apa bedanya melihat mereka atau tidak Apa betul kau ingin menjadi pendeta, aku sudah menjadi pendeta apakah tidak siap kembali ke dunia awam? Betulkah kau mau keluarga Lu tidak berketurunan? Jangan katakan tentang ini kata Lutan Tiga atau empat hari lagi kita akan sampai ke keluarga Lam Kiong Apakah kau kira tidak akan bertemu dengan dia siapa Lutan merasa aneh? Murid Xiao Sam Kong Chu ka selalu suka berbicara seperti ini Dia sudah kembali ke Lingong Hau, mana mungkin muncul di keluarga Lam Kiong Siapa yang berani berkata tidak mungkin Kalau kalian bertemu, apa yang akan terjadi tapi ku kira kami tidak akan bertemu lagi Jangan begitu yakin, ada jodoh yang bisa mempertemukan orang Xiao Chu teringat Lam Kiong Beng Chu lagi Lutan masih ingin melanjutkan kata-katanya, tapi tiba-tiba seorang laki-laki terjatuh ke arahnya Xiao Chu bereaksi dengan lebih cepat, dia mencengkeram Lutan Laki-laki itu terjatuh dan terguling di depan Lutan Hidung dan wajahnya bengkak Setelah berguling beberapa kali dia baru merangkak bangun Xiao Chu dan Lutan melihat ke sekeliling mereka Terlihat oleh mereka rumah makan Chung Goan Lu yang berantakan Dan kembali lagi seorang laki-laki terlempar dari sana Lutan ingin menjemput laki-laki yang terlempar itu tapi Xiao Chu sudah mendahulunya Dari penampilan mereka sepertinya bukan orang baik-baik Untuk apa kita menjemput di akata Xiao Chu Baru saja Xiao Chu selesai berkata Seorang gadis muncul di bakon lantai atas rumah makan Chung Goan Lu Sambil marah-marah dia berteriak Kalian bajingan Jika bertemu lagi akan aku cabut nyawa Kalian Lutan dan Xiao Chu sontak terkejut mendengar suara ini Segera melihat ke arah gadis yang berteriak Gadis di balkon adalah Su Cheng Chau Lutan Su Cheng Chau meloncat bangun Dua laki-laki yang terlempar tadi tergesa-gesa kabur Su Cheng Chau berlari dan menghampiri Xiao Chu dan Lutan Xiao Chu, kau juga di sini Kukirakah sudah tidak ingat aku lagi Ingatanku tidak sejelek itu Mengapa bisa kebetulan bertemu kalian di sini Itu namanya kita berjodoh Xiao Chu melihat Lutan Lutan merasa malu Belum lagi buka suara Su Cheng Chau melihatnya Sejak kapan kau menjadi pendeta Xiao Chu yang menjawab Dia hanya pura-pura Hanya untuk menutup metu dan telinga orang Kau tidak perlu khawatir Bila sampai waktunya nanti Dia akan kembali seperti semula Lutan hanya bisa tertawa kecut Setelah Tau Xiao Chu dan Lutan juga akan pergi ke keluarga Lam Kiong Su Cheng Chau sangat senang Dia memang tidak takut berjalan sendiri Tapi dengan mempunyai dua teman Itu akan lebih baik daripada sendirian Karena Su Cheng Chau orang yang suka keramaian Su Cheng Chau diam-diam pergi ke keluarga Lam Kiong tanpa memberi tahu Xiao Sam Kong Chu Xiao Chu dan Lutan tidak merasa terkejut karena mereka sudah tahu sifat Su Cheng Chau Jika Su Cheng Chau yang menyebabkan terjadinya musibah besar Itu pun tidak aneh Malam itu, mereka memesan dua kamar di suatu penginapan Tapi setelah makan malam Su Cheng Chau terus berada di kamar Xiao Chu dan Lutan Dia tidak habis-habisnya berbicara Sampai Xiao Chu merasa terheran-heran dengan kata-katanya yang bisa begitu banyak Xiao Chu menyandar di sudut dinding agar Lutan bisa mendapatkan kesempatan berbicara Tapi Lutan yang di depan Su Cheng Chau hanya tampak seperti orang bodoh Dia hanya bisa mendengar perkataan Su Cheng Chau Tapi tidak satu patah katapun yang diucapkannya Su Cheng Chau tidak peduli Dia terus menceritakan kisah perjalanannya Dari pulang ke Ling Ong Hau sampai diusir oleh Xiao Sam Kong Chu Kukira perjalanan ikut guru adalah paling membosankan Siapa tahu berjalan sendiri ternyata lebih bosan Untung bertemu kalian Maka sepanjang jalan nanti akan lebih baik Aku tidak merasa akan lebih baik kata Xiao Chu Su Cheng Chau tidak memperhatikan Xiao Chu Tapi dia seperti baru sadar Lutan dari tadi tidak bicara Tiba-tiba dia bertanya Mengapakah selalu diam aku mendengarkan kau bicara Bagaimana bisa ada orang yang tidak melihat Kalau orang lain ingin berbicara Xiao Chu mengomel Xiao Chu, apa maksudmu tanya Su Cheng Chau? Tidak ada reaksi Xiao Chu sangat cepat Mengapa kau tidak bergabung kemari Aku takut mengganggu pembicaraan kalian Kau tidak suka berbicara denganku Apakah karena kau masih ingat aku pernah memecahkan piring sulapmu Disin sahai siapa yang masih ingat hal-hal kecil seperti itu Tapi aku mengingatnya Dan kau juga seperti bukan orang yang gampang melupakan Xiao Chu Cepat-cepat berkata Demi menunjukkan aku benar tidak peduli hal-hal kecil seperti itu Maka terpaksa aku kemari menurut kalian Apakah Hanlek H.O.U. akan ikut datang meramaikan di Teg Hoa Chau? Kali ini H.O.U. adalah murid Tiong Toa Sian Seng Seharusnya dia akan datang, kata Xiao Chu Su Cheng Chau segera meloncat ke girangan Begitu merasa sudah kelepasan Dia segera mencoba menutupi Sangat baik Pada waktu itu teman-teman kita di ibu kota bisa berkumpul lagi Tapi sayang guru ku Lam Tau tidak bisa menunggu sampai hari itu Lutan dan Su Cheng Chau terdiam Terhadap kepergian Lam Tau, mereka merasa kehilangan Diamnya mereka membuat Lutan mendengar ada orang yang bergerak di atas genteng Dia berkata, apa yang terjadi dengan gurumu Xiao Chu merasa aneh dengan pertanyaan Lutan Dia melihat Lutan Meta Lutan memberi isyarat ke atas Xiao Chu sangat pintar Dia segera mengerti apa yang terjadi Pada waktu yang bersamaan dia juga mendengar pergerakan di atas Dia berkata, guruku sudah meninggal ketika Xiao Chu mengucapkan kata-kata ini Lutan sudah mengeluarkan pedang dari sarung Dia meloncat dan memecahkan genteng untuk keluar ke atas genteng Xiao Chu pun keluar melalui jendela Di luar jendela ada kebon penginapan Xiao Chu kemudian meloncat lagi ke atas genteng Ada asap yang muncul dan menyebar di atas genteng Xiao Chu melindungi nadi-nadi penting dengan dua telapak tangannya Dia meloncat ke atap bangunan lain Tapi yang terlihat olehnya hanya asap Tidak ada orang Lutan dan Su Cheng Chow sudah berada di atas atap Pedang Lutan dimasukkan ke sarung Tidak terlihat ada darah Berarti tidak ada yang terkena serangan Walaupun tiba-tiba tapi Lutan tidak berhasil melukai orang yang tadi berada di atas genteng Su Cheng Chow tidak berpengalaman Begitu melihat asap, baru tahu ada orang di atas atap Siapa mereka itu tanya Su Cheng Chow Di atas atap kita hanya melihat asap putih Tapi selain orang-orang pek lian kau Siapa lagi yang mencari kita betul Kelak kita harus lebih hati-hati kata Lutan Kita tidak mencari mereka untuk membalas dendam Tapi mereka malah mencari kita Awas bila bertemu lagi si Yau Cumarah Lebih baik begitu Perjalanan kita menjadi tidak sepi Begitu teringat kemungkinan terjadi persengketaan di jalan Su Cheng Chow bersemangat Mereka tahu itu bukan orang-orang pek lian kau pada siang di hari kedua Matahari bersinar terik Dalam keadaan yang panas seperti ini Paling nyaman bila masuk ke dalam hutan Maka Lutan, Si Yau Chu dan Su Cheng Chow bertiga Begitu masuk ke dalam hutan Langkah mereka menjadi pelan Angin sepoi-sepoi bertiup Si Yau Chu berjalan paling depan Dia membuka baju di bagian dadanya untuk menyerjukkan tubuhnya Dalam hembusan angin sepoi-sepoi Si Yau Chu mendengar ada suara senjata rahasia yang mendatangi mereka Si Yau Chu segera berteriak Hati-hati dia meloncat ke atas sebuah pohon besar Senjata rahasia ada yang berbentuk seperti salib Ada yang seperti kincir air Datang dari semua penjuru menyerang Lutan dan Si Yau Chu Lutan mencabut pedang untuk menahan senjata rahasia Dia juga mundur ke sisi Su Cheng Chow dengan maksud melindungi Su Cheng Chow Tapi belum sampai di sisi Su Cheng Chow Serangan senjata rahasia sudah berhenti Si Yau Chu tidak seberuntung dia Waktu senjata rahasia terus mengejarnya Dia berguling-guling tiga kali dan sampai di depan sebuah pohon besar Seketika itu sebatang pohon terbang menerjang punggung Si Yau Chu Setelah belajar ilmu silat dari Wan Fe Yang Kepandayan Si Yau Chu maju pesat Dengan lincah Si Yau Chu menghindari terjangan batang pohon Tapi berikutnya serangan datang lagi Kali ini serangan golok Bagian tengah batang pohon ternyata sudah kosong Ada seorang samurai bersembunyi di sana Waktu batang pohon menerjang Si Yau Chu Si samurai mengeluarkan golok katana dari sarung dan menepis seperti kilat Saat Si Yau Chu berhasil menghindari serangan batang pohon Golok katana sudah sampai padanya Si Yau Chu berkelit dari serangan golok katana dengan perubahan langkah-langkah kaki yang asalnya dari Wan Ti Yang Lo Kemudian diubah oleh Wan Fe Yang Hingga lebih sempurna lagi Samurai itu tidak menyangka tepiannya akan meleset Dia jadi terpaku Si Yau Chu segera menendang perut si samurai yang membuat dirinya terpelanting Dari semak-semak muncul lagi seorang samurai Dia berguling ke depan dengan golok katana menepis kedua kaki Si Yau Chu Si Yau Chu terus menghindar tepisan golok katana berturut-turut tiga kali Kemudian samurai itu meloncat ke atas dan menepis lagi Si Yau Chu menahan serangan katana dengan golok pendek yang berada di tangannya Samurai yang tadi ditendang Si Yau Chu kembali datang menyerang dari belakang Dia mengayunkan golok sedikit pun tidak takut Dia melewati sepasang golok dan berlari ke arah lutan dan Su Cheng Chau Lutan tidak selincah Si Yau Chu Dia tidak bisa melayani samurai yang tiba-tiba datang menyerang Dari semak-semak di dekat jalan, keluar lagi seorang samurai Dia segera mengambil kesempatan ini menepis Lutan tidak bisa menghindar, tak hanya terkena tepisan golok Walaupun terluka ringan tapi tetap terganggu Seorang samurai turun lagi dari atas Serangan golok katana membuat lutan kerepotan Su Cheng Chau yang berada di samping tentu saja tidak mau berpangku tangan Tapi dua samurai itu bisa berpindah-pindah ke tempat yang tidak terjangkau oleh Su Cheng Chau Dan kemudian menyerang lutan Begitu melihat penampilan mereka Su Cheng Chau langsung tahu mereka berasal dari Jepang Dan teringat itu Chian yang akan menggantikan Si Yau Sem menjadi guru pedang Setelah beberapa kali serangannya tidak mengenai mereka Su Cheng Chau segera membentak Siapa yang menyuruh kalian kemari samurai Samurai itu mungkin tidak mengerti bahasa Su Cheng Chau Mereka sama sekali tidak mendengar dan terus menyerang Si Yau Chu dan Lutan Si Yau Chu berlari ke arah Lutan Dua samurai juga mengejar Si Yau Chu datang Mereka bergiliran menyerang Si Yau Chu dan Lutan Tidak hanya dengan senjata Mereka juga menggunakan senjata rahasia Mereka sangat kompak Mereka seperti tidak menganggap Su Cheng Chau Hanya menyerang Si Yau Chu dan Lutan Su Cheng Chau juga tidak bisa membantu Dengan tangan memegang pedang Dia sangat cemas Kero empat samurai menyerang sangat berbeda Dengan Kero menyerang orang-orang persilatan Tionggoan Si Yau Chu terus melindungi Lutan dan Su Cheng Chau Keadaan benar-benar sulit Di matanya, empat samurai selalu menyerang Su Cheng Chau dengan Golokatana Sama sekali berbeda dengan perasaan Su Cheng Chau yang merasa bersalah Itu adalah kesengajaan empat samurai yang bertujuan untuk memecah konsentrasi Si Yau Chu dan Lutan Selain dengan senjata rahasia, masih ada tali terbang Dua tali terbang tiba-tiba keluar dari dua tangan samurai Tali melili tangan dan satu lengan Lutan Kemudian mereka menarik tali dengan kencang sehingga membuat gerakan Lutan tidak bebas Melihat keadaan bahaya, Si Yau Chu segera ingin menolong tapi dicegat oleh seorang samurai Sangat jelas samurai ini sengaja menghadang Si Yau Chu menolong Lutan Senjata rahasia datang terus-menerus, membuat Si Yau Chu terhadang Su Cheng Chau juga dihadang oleh samurai yang lain Dua samurai yang lain dengan sekuat tenaga menarik tali, juga mengayunkan Golokatana membacok Lutan Terlihat Lutan tidak akan bisa menghindari bacokan dua Golokatana Dia siap membunuh salah satu dari mereka Tiba-tiba ada cahaya berkelebat Dua tali yang melilit kaki dan tangan Lutan sama-sama ditepis putus Seorang nikoh tua berbaju abu-abu turun seperti seekor bangau Setelah tali putus, dua samurai menjadi kacau Mereka berputar, mengarahkan Golok menunjuk pada nikoh yang baru datang Nikoh itu tertawa dingin, orang Jepang tidak tahu diri Berani sekali kau berbuat kejahatan di sini Dua samurai itu seperti tidak mengerti perkataan nikoh Mereka membentak, dua samurai yang tadi menghadang Xiao Chu dan Su Cheng Chau segera meninggalkan mereka dan berlari datang Dengan Golokatana menunjuk kepada nikoh tua itu Mereka sudah melihat nikoh itu adalah orang yang paling kuat di antara mereka Nikoh itu melihat Lutan dan membentak, cepat pergi Lutan mundur Xiao Chu segera mendekat, apakah kau mengenal nikoh ini tidak Xiao Chu jadi terkejut, sebab dia melihat Fu Hiong Kun berdiri di sana Fu Hiong Kun dengan tertawa sedang melihat mereka Tidak perlu ditanya lagi, nikoh ini pasti ada hubungan dengan Fu Hiong Kun Empat samurai membentuk serangan dan mengayunkan Golok membacok Baru saja cahaya Golokatana berkelebat, cahaya pedang sudah sampai menepis Golokatana yang dipegang mereka Empat Golokatana tidak ada yang terkecuali, semua putus ditepis pedang nikoh Golok ini bukan terbuat dari besi biasa tapi dengan mudah ditepis putus Tentu pedang nikoh ini adalah pedang pusaka yang sangat keras dan kuat, yang bisa menepis besi seperti menepis tau Empat samurai terkejut dan mundur Tapi pedang nikoh sudah menepis salah satu samurai yang bergerak paling lambat Dia hampir membelah orang itu menjadi dua bagian Tiga samurai sudah masuk ke dalam hutan Nikoh mengejar tapi tiga samurai itu sudah menghilang Kedua alis nikoh terangkat, sambil membawa pedang dia terus berjalan Belum berjalan tiga langkah, dua tali tiba-tiba terbang dari semak-semak ke atas kepala nikoh Terlihat tali itu hampir akan terjatuh di atas kepala nikoh Tangan kiri nikoh diangkat, tali sudah berada di tangannya, kemudian ditariknya Samurai yang tadi melempar tali ke kepala nikoh yang sedang bersembunyi di semak-semak tertarik keluar dan dilempar oleh nikoh Tubuh samurai baru terlempar, nikoh sudah berlari ke depannya Golokatana belum bergerak, pedang sudah menepis tenggorokannya Darah munkrat, samurai itu pun roboh Pada waktu yang bersamaan, seorang samurai keluar dari semak-semak di bawah nikoh Kemudian dengan golokatana berusaha membacok pinggang nikoh Dia mengira bacokan ini pasti akan mengenai sasaran, tapi yang dibacok ternyata pedang pusakanya Pedang pusaka berputar, golokatana tertepis patah lagi Reaksi samurai benar-benar lincah Dia segera lari Nikoh tidak mengejarnya, tapi pedang di tangan sudah terbang seperti kilat mengejar samurai itu Mendengar ada suara pedang, si samurai segera mundur tujuh depa Tubuh samurai tidak bergerak, tapi pedang sudah datang menghujam ke jantungnya Karena tenaga pedang yang besar datang menerjang, tubuh samurai mundur sejauh 3 meter dan memaku dia di sebuah batang pohon Nikoh itu tidak melihat samurai yang terpaku di pohon, tapi dia mengawasi ke sebuah semak-semak Samurai yang bersembunyi di semak-semak merasa tidak bisa bersembunyi lagi Maka dia melepaskan senjata rahasia, kemudian keluar dari semak-semak, dan saat itu pun ada asap kabut yang meledak di depan Nikoh itu seperti seekor bangawabu-abu melewati asap-asap, mengejar di belakang samurai Saat si samurai keluar dari hutan, dia hampir menabrak seorang huwasyo tua Dia terkejut, begitu melihat itu adalah lacai, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tongkat lacai sudah menghantam kepalanya Tongkat itu kelihatan seperti rapuh, kalau dipakai memukul mungkin akan patah Tapi begitu memukul, ternyata tongkatnya tidak patah, malah kepala samurai yang pecah Samurai itu berteriak memilukan, kemudian roboh Nikoh melihatnya, dia berhenti dan terpaku Lacai menyatukan sepasang telapak tangannya, membaca ayat-ayat suci Buddha maha baik, maafkan murid sudah membunuh Sekelompok samurai dari Jepang ini sembarang melakukan kejahatan Mati juga tidak menyesal nikoh berbaju abu-abu melihat lacai dari atas ke bawah Katanya, siapakah seorang huwasyo? Apakah suci tidak melihat baju huwasyo yang kupakai, tasbih yang tergantung di leher, dan bacaan Buddha yang kubacakan Seorang huwasyo harus berbaik hati, mengapa tiba-tiba membunuh orang kita berdua sama samurai Samurai Jepang sudah lama mendatangkan musibah di Tionggoan, kalau tidak bertemu tidak bisa melakukan apa-apa Tapi begitu bertemu harus dibunuh, bertemu satu harus membunuh satu, bertemu dua membunuh sepasang Maksud Pincheng juga begitu, maka Pincheng membunuhnya agar suci bisa menghemat tenaga Kata Lacai seperti serius Baik, harus dibunuh Suheng berasal dari perkumpulan mana, Pincheng selalu berkelana, sudah lupa berada di perkumpulan mana Pincheng masih ada perlu, tidak bisa berlama-lama, mohon pamit Pini tidak mengantar Nikoh berkata dengan malas Sambil membaca bacaan Buddha, Lacai pergi dengan cepat Nikoh tidak menghadang Baru Lutan datang, lalu memberi hormat, butong Lutan, berterima kasih atas budi Loh Chiam Pue tidak perlu sungkan Dan Siaw Chu memberanikan diri bertanya, Loh Chiam Pue adalah, Heng San Kod Kod Sutai Siaw Chu dan Lutan berteriak Di Heng San ada Kod, dan ada Ku Nama Kod Sutai selalu berada di atas Ku Sutai, karena perbuatan Kod Sutai sangat bengis dan tidak peduli apa yang dikatakan orang, dia juga tidak menyesal Fu Heng Kun dan Su Cheng Chau mendekat Pedang Kod Sutai yang dilemparkan tadi sudah dicabut oleh Fu Heng Kun Dengan dua tangan dia mengantar pedang ke depan Kod Sutai Pada pedang tidak terlihat bekas darah Membunuh orang dengan pedang tanpa terlihat bekas darah di pedang, itu adalah keistimewaan pedang pusakanya Pedang yang bagus kata Lutan Kod Sutai menerima kembali pedangnya, pedang bagus bila jatuh ke tangan orang yang tidak punya ilmu silat yang baik, tetap saja tidak berguna Hanya di tangan seorang persilat tangguh baru bisa mengeluarkan kewibawaannya Belum lagi Lutan menjawab, Siaw Chu sudah berkata, melihat Loh Chiam Pue membunuh tiga samurai tadi benar-benar puas Tidak juga Kod Sutai merasa masih ada kekurangan Lutan mengerti, samurai terakhir tidak mati oleh pedangnya, dia berkata, munculnya Hua Sio Tua itu pantas dicurigai Betul Kalau aku tidak salah lihat, Hua Sio Tua itu pun bukan orang Tionggoan Mungkin dia sekelompok dengan samurai itu Dia membunuh samurai itu untuk menutup mulutnya sepertinya ilmu silatnya sangat tinggi bisa membuat samurai itu mati dalam sekali pukul, paling sedikit tenaganya sangat besar Mengapa Loh Chiam Pue tidak menahannya tanya Siaw Chu Hanya dia orang yang tidak peduli pada semua hal Orang yang bebas baru berani berkata seperti itu kepada Kod Sutai Tanpa ragu lagi, Kod Sutai juga adalah orang yang lepas Dia menjawab, karena Hua Sio Tua itu penuh dengan aura membunuh Dia bukan orang sederhana Pedang tidak ada di tanganku saat itu Untuk menang darinya dengan tangan kosong belum tentu bisa kulakukan, maka terpaksa membiarkan dia pergi Kelak bila bertemu lagi, tidak semudah itu tapi nanti Bo Am Pue belum tentu bisa melihat dengan metu kepala sendiri Ilmu silatmu lumayan bagus hanya begitu saja Bila dibandingkan dengan Loh Chiam Pue masih terlalu jauh Siaw Chu bisa berkata Sungkan juga Pertemuannya dengan Wan Tiang Loh dan Wan Fei yang disiantokok berpengaruh besar terhadap Siaw Chu Dia mulai mengerti, di atas orang kuat masih ada orang yang lebih kuat Dirinya masih bukan siapa-siapa Begitu mendengar kata-kata Siaw Chu, Kod Sutai bertambah suka pada Siaw Chu Dia mengangguk, kalau kau mau rajin, kau juga bisa mempunyai ilmu silat yang bagus Su Cheng Chau meihat samurai yang mati Dia berteriak, untung aku tidak ikut Su Hu, kalau tidak mana mungkin bisa mendapatkan kejadian seramai dan menarik seperti ini Siapa gurumu tanya Kod Sutai Hoasan Siaw Sen Kong Chu tingkatan dia masih di bawah ku kata Kod Sutai sambil tertawa Dia bertanya lagi kepada Siaw Chu, mengapa samurai itu menyerang kalian Aku tidak jelas Siaw Chu melihat Su Cheng Chau Sebenarnya Su Cheng Chau pernah menceritakan tentang Ito Chian Apakah samurai itu ada hubungan dengan Ito Chian, Siaw Chu belum yakin Su Cheng Chau juga terdiam Dia tidak menyukai sikap Kod Sutai Jika sifat buruknya keluar, sekalipun diancam dengan golok di lehernya, Su Cheng Chau tetap tidak akan bicara Siaw Chu sangat mengerti sifatnya, maka tidak banyak bertanya Kod Sutai juga tidak peduli Dia hanya berkata, mungkin samurai-samurai ini mempunyai hati ingin berkuasa di Tionggoan dan bermusuhan dengan orang-orang Tionggoan Di sepanjang jalan tidak lagi muncul samurai, mungkin karena ada Kod Sutai Sepanjang jalan jadi sangat aman Su Cheng Chau malah tidak suka Yang membuat dia tidak suka, Siaw Sen Kong Chu sudah sampai lebih awal Melihat kedatangannya, Siaw Sen Kong Chu tidak menunjukkan reaksi apa-apa Kelihatannya Siaw Sen Kong Chu juga baru sampai, dia duduk di ruangan tamu Teh yang disuguhkan di atas meja masih mengeluarkan uap panas Melihat Kod Sutai, dia segera berdiri dan memberi hormat Melihat sikap Siaw Sen Kong Chu begitu hormat kepadanya, wajah Kod Sutai berseri-seri Siaw Sen, kau harus berterima kasih padaku Aku mengawal muridmu ini di sepanjang jalan merepotkan lociampu Siaw Sen Kong Chu tetap penuh hormat Guru Su Cheng Chau terpaksa menyapa Siaw Sen Kong Chu melihat, tidak menyapa Su Cheng Chau merasa tidak enak, dia lebih memilih Siaw Sen Kong Chu memarahinya Kod Sutai bertanya kepada Lam Kiong Po, di mana taikun di belakang kebun melihat bunga dengan Anlek Kho U dan Tiong Toa Sian Seng Tapi Bo Ampue sudah menyuruh orang ke sana untuk memberitahu baik Kod Sutai tertawa dingin Waktu itu dia seperti teringat sesuatu Di kebun belakang, yang menemani Anlek Kho U dan Tiong Toa Sian Seng selain lo taikun juga ada lima menantu leluarga Lam Kiong dan Lam Kiong Beng Chu Mereka bukan sedang melihat bunga, milainkan sedang menceritakan masa lalu Pek Ko A Chau Dulu kita yang menjadi Siaw Pue begitu angkat bicara tentang Pek Ko A Chau, bertukar pikiran tentang pedang Semua sangat menghormati kata Tiong Toa Sian Seng, semua orang berpendapat bahwa bisa turut serta dalam rapat Pek Ko A Chau adalah hal yang membanggakan anak muda sekarang Yang masih ingat dengan rapat Pek Ko A Chau tidak banyak lo taikun merasa terharu Itu karena ada hubungannya dengan toko buti keluarga Lam Kiong semakin menurun Satu generasi lebih lemah dari generasi sebelumnya lo taikun menarik nafas Pada rapat Pek Ko A Chau yang pertama kali, yang paling menonjol adalah keluarga Lam Kiong Sesudah itu, tidak ada lagi pesilat pedang yang menonjol Selain ilmu pedang, banyak ilmu keluarga Lam Kiong yang berada di atas masing-masing perkumpulan Kata Su Yan Hong, itu hanya sedikit Jangan dibicarakan lo taikun terlalu merendahkan diri Su Yan Hong sangat serius Teman-teman dunia persilatan begitu membicarakan keluarga Lam Kiong Tidak ada orang yang menganggap remeh Aku merasa beruntung bisa ikut dalam rapat Pek Ko A Chau kali ini Benar-benar hidup ini tidak sia-sia Hau ya benar-benar pintar bicara kata lo taikun tertawa Yang kusayangkan adalah Wan Fe Yang dari Butong San Waktu ilmu silatnya berada di puncak, dia malah mundur dari dunia persilatan dan tidak mengikuti rapat Pek Ko A Chau kali ini Kata Su Yan Hong Tiong Toa Sian Seng mengangguk, anak muda ini mengalahkan Toko Bu Ha, juga mengalahkan Putlo Sian Sian Boleh dikatakan dialah seorang yang sangat berbakat dalam bidang ilmu silat Jika dia ikut rapat kali ini, pasti akan bertambah ramai dia mundur dari dunia persilatan Benar-benar merugikan dunia persilatan lo taikun tertawa Banyak orang berbakat di dunia persilatan Kata pepatah, gelombang tiang keng selalu mendorong ke depan Seperti hao iya, keberhasilanmu sudah berada di atas Wan Fe Yang Lo Taikun bicara terlalu melebihkan Yang tidak lebih tidak perlu dikatakan lagi Rapat Pek Ko A Chau belum dimulai Memang belum mulai, tapi menang kalah sudah sangat jelas Oh kata Su Yan Hong Pemenang yang muncul pasti Tiong Toa Sian Seng atau Cho At Sutai Kata Lo Taikun yakin Lo Taikun, masih ada Hoa San Siao Sam Kong Chu, Butong Pai Lutan Lo Taikun mencegat, umur Lutan masih terlalu muda dan tidak berpengalaman Ilmu silatnya seperti apa, semua orang sudah tahu Walaupun sudah lama tidak bertemu, kecuali ada mujizat Jika tidak kita jangan menaruh harapan terlalu tinggi Kemudian Lo Taikun melanjutkan, tentang Hoa San Siao Sam Kong Chu Toa An Chang Kiam memang bagus Tapi tetap masih kurang Bila bertemu Tiong Toa Sian Seng dan Cho At Sutai yang berpengalaman Dia tidak akan bisa mengambil keuntungan Lo Taikun Memang benar kau berkata seperti itu Memutar-mutar untuk memuji Su Hu Apakah kau tidak takut Lo Taikun menertawakanmu Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala Hal ini membuat Lo Taikun dan yang lain tertawa Qiang Hong Sim segera berkata Sebenarnya Siao Sam Kong Chu sudah mewarisi ilmu silat Loa San Pai dengan lengkap Tapi karena terlalu banyak pikiran Dia terlibat oleh cinta, itu sangat disayangkan Adik Bok Lan, apakah betul kata-kataku Tiong Bok Lan terpaku? Dia menjawab dengan kata-kata yang tidak menyambung maksud Qiang Hong Sim Terhadap ilmu pedang aku hanya mengerti sedikit Apalagi perubahan pedang aku lebih-lebih tidak tahu lagi Kata-kataku tidak ada hubungannya dengan pedang Adik Bok Lan tidak berkonsentrasi mendengar kata Qiang Hong Sim Wajah Tiong Bok Lan berbah Metu Qiang Hong Sim masih terus berputar Terlihat dia masih ingin mendesak agar Tiong Bok Lan mengeluarkan kejelekannya Tiong Toa Sian Seng melihat hal ini Baru saja mau membela putrinya Pelayan sudah datang melapor bahwa Siao Sam Kong Chu dan yang lain sudah sampai Lo Taikun segera menyambut Tiong Toa Sian Seng dan Su Yan Hang juga ikut keluar Tiong Bok Lan dengan sangat alami mendekat pada Tiong Toa Sian Seng Kata Su Yan Hang, melihat sikap guru Dia pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada putrinya Maka dia mempercepat langkahnya Bok Lan Hubungan antara kau dan Siao Sam dulu Apakah keluarga Lam Kiong sudah tahu sebelum menikah dan masuk ke keluarga Lam Kiong Hubungan kami sudah putus Kalau begitu, itu paling bagus Aku percaya kau juga melihat sikap Tiong Hang Sim tadi Jika kau berbuat kesalahan, seumur hidup namamu akan rusak ayah Percayalah kepada putrimu Kata-katamu membuat ayah lebih tenang Tiong Bok Lan menundukkan kepala Matanya berkaca-kaca Maksudnya meminta Tiong Toa Sian Seng mempercayai dirinya Tapi dia sendiri juga tidak percaya kepada diri sendiri Lo Taikun berjalan paling depan Diam-diam dia berpesan kepada Chia Soh Chiu Kau segera ke Chiu Chitong Dengan merpati kirim surat beritahu Lingong bahwa Tiang Lek Kuncu berada di keluarga Lam Kiong Dan minta petunjuk apa yang harus kita lakukan Chia Soh Chiu segera mundur ke pinggir Tidak disangka, keluarga Lam Kiong diam-diam berhubungan dengan Lingong Yang pasti itu adalah suatu hubungan rahasia Di dalamnya pasti ada hal-hal yang penting Melihat Lo Taikun, Xiao Sem Kong Chu, Fuhyong Kun dan lain-lain selalu sungkan Hanya Kotsu Tai yang melihat Lo Taikun dengan dingin lalu tertawa Apakah Lo Taikun masih ingat dengan orang lama ilmu pedang Heng San Pai sangat bagus dan orang berbakat terus muncul dari sana Rapat Pek Hoa Chung tidak bisa kekurangan mereka kata Lo Taikun tertawa Aku sudah tua, seharusnya tidak pantas bertarung Tapi Lo Taikun yang mengundang, mana mungkin aku menolak Hanya saja apakah ada kesempatan mengundang Lo Taikun untuk memberi sedikit ilmu Lo Taikun tertawa Rapat Pek Hoa Chung datang dari keluarga Lam Kiong Kali ini keluarga Lam Kiong hanya mengikuti peraturan dulu menjadi tuan rumah Tentang pedang, nenek tua ini sudah lama menaruhnya maka aku tidak bisa bersaing dengan kalian Bila Lo Taikun tidak maju Apakah ada orang lain yang mewakili keluarga Lam Kiong Wajah Lam Kiong po berubah, maju selangkah Memang Bo Ampue tidak berbakat Tapi demi keluarga Lam Kiong aku pasti akan berusaha sekuat tenaga baik Kotsu Tai mengangguk Lalu berkata kepada Lo Taikun Betulkah Lo Taikun tidak mau memberi petunjuk? Aku benar-benar merasa kecewa Lo Taikun tertawa Kalau begitu maksud Suta'i Orang-orang seperti Tiong Toa Sian Seng dan Siau Seng Kongcu Tidak pantas bersaing dengan Suta'i Kotsu Tai terpaku Tapi dia segera berkata Apakah Lo Taikun sudah melupakan masalah 30 tahun yang lalu Lo Taikun terdiam? Kata Kotsu Tai kemudian Waktu kau dan aku bertarung di Tong Teng O Aku kalah oleh pedangmu karena ilmuku tidak bagus Waktu itu pedangku terlepas dari tangan dan terjatuh ke dalam danau Sampai sekarang aku merasa kejadian itu seperti baru terjadi kemarin Karena waktu itu Suta'i sengaja mengalah Bukankah Suta'i sudah mendapatkan Ceng Hang Kiam dari Heng San Pai Apa yang dikatakan Lo Taikun waktu itu? Kau menyuruhku pulang dan menikah kemudian mempunyai anak Dan jangan masuk ke dunia persilatan untuk menjadi bahan tertawaan orang lain itu Lo Taikun menarik nafas Kotsu Tai berkata lagi Jurusmu yang bernama Po In Kian Jit Menyingkap awan melihat matahari Itu benar-benar lihai Aku berpikir selama 57 hari lamanya baru mendapatkan care untuk memecahkan jurus ini Apakah Lo Taikun tertarik untuk mencobanya Lo Taikun menggelengkan kepala? Dulu aku masih muda Bisa berkata seperti itu Tidak disangka 30 tahun kemudian Suta'i masih terus mengingatnya jurus Giyokli Kiam ke-44 dari Heng San Pai Itu bagaimana Giyokli Kiam Hoat di dunia persilatan sudah punah Kali ini yang menjadi angkatan muda bisa melihatnya Benar-benar kesempatan yang bagus untuk apa kau bicara kanan-kiri Akhirnya kau menganggap remeh aku yang pernah kalah denganmu Dan tidak mau bertarung untuk kedua kali Suta'i berkata terlalu berat Orang-orang tua di dunia persilatan Pasti tahu dulu Lo Taikun adalah orang yang sangat kejam dan sangat sombong Maka 30 tahun ini aku jarang keluar Di rumah aku membaca kitab Buddha juga sembahyang kepada Buddha Kau adalah orang Buddha Seharusnya lebih mengerti tujuanku menjadi Nikoh adalah Untuk membersihkan kesalahan dan kejahatan di dunia reinkarnasi sebelumku Kau tidak ingin masuk ke dunia persilatan lagi Apakah sudah membuat kesalahan yang fatal Suta'i Lo Taikun mulai marah Orang-orang keluarga Lam Kiong sekarang sangat sedikit Apakah ada hubungannya denganmu tanya Kut Suta'i? Supek Bo Fu Hiong kun merasa Kut Suta'i sudah bicara keterlaluan Kita semua sulit bisa berkumpul Aku mengusulkan lebih baik kita ke belakang gunung Melihat pemandangan Kang Lam yang indah kata Tiong Toa Sian Seng Aku sudah cukup melihat pemandangan di sepanjang jalan Aku jauh-jauh datang kemari Mengira keluarga Lam Kiong sudah beres mengatur tempat untuk tamu-tamu Kata Kut Suta'i dingin Memang kamar sudah siap Bok Lan, bawa jalan untuk Suta'i kata Lo Taikun Tiong Bok Lan sedang menghindari sorotan mati Syao Seng Kong Chu Begitu mendengar pesan Lo Taikun Itu yang benar-benar diharapkan Dari awal sampai akhir Tiong Bok Lan tidak pernah melihat Syao Seng Kong Chu Setelah dia pergi Syao Seng Kong Chu menarik nafas dan melihat Su Cheng Chow Tapi Su Cheng Chow terus melihat Su Yan Hong Begitu merasa Syao Seng Kong Chu melihatnya Wajahnya segera jadi merah Suhu dia segera tertawa Kalau Suhu mau marah kepada ku pasti sudah mengeluarkan kata-kata Sampai sekarang guru belum marah Berarti belum memaafkan kau benar-benar terlalu menuruti keinginan sendiri Kalau sikapmu tidak berubah Pada suatu hari kau pasti akan tertimpa bencana Di sini ada bencana tidak apa-apa karena ada guru Ada kakak sepupu Masih ada guru sepupu Begitu banyak pesilat tangguh di sini Mereka tidak akan membiarkan aku celaka Apakah kakak sengaja mau membuat musibah di sini Tentu saja tidak Tapi melihat sikapnya Benar-benar membuat orang tidak yakin apa yang dia katakan Pada waktu itu loh taikun berkata Kalian datang dari tempat jauh Seharusnya beristirahat dulu Tidak ada yang menolak karena kata-kata Kho Tsu Tai tadi membuat semua orang menjadi canggung Ada Tiongkok Lan Kho Tsu Tai tidak berkata apa-apa lagi Yang pasti karena dia adalah putri Tiongto Aseanseng Tapi setelah Tiongkok Lan pergi Dia baru mengeluarkan unek-uneknya Mengapa dia bisa berubah seperti itu maksud supekbo Lo taikun tanya Fuhyongkun 30 tahun yang lalu Perempuan ini sangat sombong Bukan seperti sekarang ini 30 tahun itu waktu yang lama Kata pepatah Gunung dan sungai bisa digeser Tapi sifat manusia sulit dirubah Dia tidak akan bisa berubah begitu cepat Tadi aku sengaja terus berkata menyakitinya Tapi dia bisa menanggapinya dengan biasa-biasa Lo taikun yang sekarang adalah penanggung jawab keluarga Lam Kiong Dia harus merubah sikapnya yang jelek itu Kho Tsu Tai berpikir dan berkata Tapi sifatku sampai sekarang masih seperti dulu Apakah aku benar-benar tidak bisa bersaing dengan perempuan ini Fuhyongkun tidak bisa berkata apa-apa Dia bukan takut kepada Kho Tsu Tai Melainkan dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Kho Tsu Tai dan Lo taikun Dia juga tidak tahu seperti apa sifat mereka Setelah Lo taikun kembali ke kamar Dia tetap tidak marah Duduk di pinggir ranjang Dia melihat Tonggo At Gau Qiang Hong Sim Lalu Chia Soh Chiu Di dalam kamar hanya ada 4 orang Yang duduk dengan tidak tenang dan tidak konsentrasi adalah Chia Soh Chiu Ada apa Lo taikun bertanya Beng Cu bersama Xiao Cu lagi kata Chia Soh Chiu Xiao Cu benar-benar pintar Qiang Hong Sim tertawa dingin Mengapa dia datang kemari? Apakah untuk mencari tahu penyebab kematian gurunya Tonggo At Gau khawatir? Bukan Aku sudah bertanya dengan jelas Dia datang dengan lutan dari Butong Pai Chia Soh Chiu lebih teliti Bagaimana dengan Beng Cu dan Xiao Cu tanya Lo taikun? Menurutku, kita segera cegah hubungan mereka Beng Cu masih muda Kita jangan bicara terlalu berat kata Lo taikun Chia Soh Chiu mengangguk Qiang Hong Sim menyela Xiao Cu masih tidak menjadi masalah Kho Tsutai yang lihai Dia keterlaluan kata Tonggo At Gau Aku adalah tuan rumah Dia adalah tamu Di depan banyak orang harus membiarkan dia Kita tunggu kesempatan sampai matang waktunya nanti Hei, hei kata Lo taikun Dia tidak berkata apa-apa Chia Soh Chiu dan lain-lain juga tidak bertanya kapan baru matang waktunya Mereka seperti sudah tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!